Halo semuanya, saya Nido, jumpa lagi. Kali ini saya nggak tahu mau ngapain di rumah. Tiba-tiba saya lihat ada beberapa kain, kain batik yang masih bersih dan bagus. Saya pikir mesti jadi sesuatu. Nah, sekarang kan susah untuk mendapatkan masker. Kenapa nggak kita coba bikin sendiri masker terbuat dari batik? Untuk itu terus tonton video saya, kita lihat cara bikinnya seperti apa. Walaupun sebenarnya maaf, saya sendiri nggak pintar jahit, nggak terlalu canggih menjahit. Tapi apa salahnya kita mencoba? Dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Terima kasih. Pertama siapkan kain ukuran 24 x 32 cm. Kemudian ujung-ujungnya di garis selebar 1 cm. Nah, di pojokannya sepanjang 4 cm, kemudian tarik garis diagonal. Kemudian kita jahit ujungnya. Terima kasih. Nah, sisakan bagian yang ini jangan dijahit, karena untuk nanti kita balik ya. Kemudian gunting ujung-ujung tadi setelah dijahit. Kemudian sisa jahit aja kita lipat. Kita press lagi dengan setrikaan. Nah, sekarang kita balik. Dan kita press kembali. Nah, setelah rapi ujungnya kita lipat selebar 4 cm. Yang bagian sebelahnya juga kita lipat lagi sepanjang asli lebar 4 cm. Kemudian kita press lagi. Nah, ujung-ujung yang sebelah sini kita lipat selebar 1 cm. kita lipat selebar. Kita lipat selebar. Kita lipat selebar. Dan kita pasang, kita kasih jarum pentul ya, supaya nggak lari-lari nanti. Kemudian kita jahit ujungnya. Kemudian kita jahit ujungnya. setelah ujungnya. Setelah ujungnya dijahit. seperti ini. setelah ujungnya. setelah ujungnya. setelah ujungnya. setelah ujungnya dijahit. setelah ujungnya. setelah ujungnya dijahit. pasang elastiknya. Saya jahit aja, supaya lebih kuat. setelah ujungnya dijahit. saya akan menambahkan ini. kawat. ini kawat biasa untuk bungkus plastik. kita bisa pasang di ujungnya. supaya bentuknya lebih bagus. tapi nggak pakai juga nggak apa-apa sih. Oke. ini dia. masker batiknya udah jadi. di sini saya mau menjelaskan. kalau masker ini bukan medical device. jadi cuma untuk menolong kita. kalau batuk atau bersin. supaya nggak nyebar kemana-mana. karena kita nggak pakai filter. jadi bukan alat untuk penyaring virus. nah ini dia udah jadi. lumayan kan? walaupun jahit aja sebenarnya nggak rapi. tapi oke lah. ini bisa dipakai untuk jalan-jalan keluar. karena unik. beda dengan yang lainnya. motif batik. nggak ada yang punya. nah. untuk itu terima kasih telah menonton video saya. nantikan cerita-cerita selanjutnya. tapi sebelumnya jangan lupa sekali lagi. subscribe dan tekan tombol lonceng. terima kasih. bye.